Terima kasih Anda masih bersama kami nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat menjadi ASN menuai polemik. Hanya 24 pegawai yang memungkinkan untuk lolos menjadi ASN dengan syarat menjalani pembinaan wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Rapat Koordinasi KPK dengan Badan Kepegawaian Negara, Kementerian PAN-RB, Kemenkumham, hingga pihak asesor penyelenggara tes wawasan kebangsaan memutuskan nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Hasilnya hanya 24 pegawai yang masih dimungkinkan untuk lolos menjadi ASN. 51 pegawai lainnya yang tidak lolos otomatis tidak bisa melanjutkan pekerjaan mereka di KPK. 24 pegawai ini harus menjalani pembinaan wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Sementara itu Kepala BKN Bima Hariawi Bisana menyampaikan ada total 32 indikator dalam TWS yang menjadi pertimbangan putusan hanya 24 orang pegawai bisa lolos. Yaitu mereka memenuhi aspek Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan seluruh turunan peraturan pemerintah lainnya. Seluruh pegawai non-ASN masih bisa bekerja di KPK maksimal hingga 1 November 2021. Dari hasil pemetaan, ya dari asesor, dan kemudian kita sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya dia bilang sudah merah. Dan ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Untuk yang aspek PUNP itu harga mati, jadi tidak bisa dilakukan penyesuaian dari aspek tersebut. Nah, bagi mereka yang aspek PUNP-nya bersih, walaupun aspek pribadi dan pengaruhnya terindikasi negatif, itu masih bisa dilakukan proses melalui diklat. Sementara Indonesia Corruption Watch mendatangi markas besar Polri. Mereka meminta polisi menarik Firly Bahuri dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut ICW, Firly Bahuri selaku ketua KPK sekaligus anggota aktif Polri, telah menciptakan serangkaian tindakan kontroversial, sehingga dinilai meruntuhkan citra Polri di mata publik. Dua alasan terkait dengan pembangkangan perintah dari Presiden. Yang pertama adalah konsekuensi dari perubahan Undang-Undang KPK. KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif, sehingga dalam konteks administrasi mestinya tunduk pada perintah Presiden. Dan yang kedua, dalam Undang-Undang Kepolisian secara jelas bahwa Presiden adalah atasan dari Polri, dan karena saat ini Firly Bahuri masih berstatus sebagai anggota Polri aktif, maka dari itu kami laporkan kepada Kapolri. Menurut perwakilan ICW, Kurnia Ramadana, pemberhentian paksa 75 pegawai KPK menjadi kasus yang dilihat paling fatal. Firly dinilai membangkang perintah Presiden. Karena sudah lebih dari tujuh hari, Firly masih belum membatalkan pemberhentian pegawai KPK tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia